Intro Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Lenny Kartika dalam Masco Features News. Berikut adalah berita seputar dolar dan emas untuk hari ini. Dolar Amerika Serikat naik terhadap Yen pada hari Selasa berkat meningkatnya optimisme Amerika Serikat dan China berada di ambang mencapai kesepakatan awal untuk mengurangi perang perdagangan mereka. Yen dan Frank Swiss, dua mata uang yang sering dibeli sebagai safe haven selama masa perselisian ekonomi atau politik, mengurangi kerugian karena investor menjadi lebih nyaman mengambil resiko. Dolar Australia diperdagangkan mendekati level terendah dalam sekitar satu minggu sebelum pertemuan Reserve Bank of Australia hari Selasa ini. Kebijakan moneter kemungkinan akan tetap stabil, tetapi pernyataan yang menyertai dapat memberikan petunjuk seberapa jauh suku bunga akan turun. Dalam beberapa hari terakhir ini, Beijing dan Washington telah memberikan tanda-tanda kemajuan yang mengembirakan dalam pembicaraan perdagangan. Pemerintah Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk menurunkan beberapa tarif untuk barang-barang China, Financial Times melaporkan pada hari Senin. Bloomberg juga melaporkan bahwa China sedang meninjau lokasi di Amerika Serikat di mana ia dapat menandatangani apa yang disebut kesepakatan perdagangan fase 1 dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kedua negara telah saling menampar tarif barang satu sama lain dalam perang dagang yang telah berlangsung selama 16 bulan dan meningkatkan resesi global. Setiap kemajuan dalam menyelesaikan perselisian berpotensi dapat meningkatkan dolar dan aset beresiko, mengurangi kekhawatiran tentang prospek ekonomi dan mengurangi kebutuhan untuk pelanggaran moneter yang agresif. Dolar naik 0,12 persen menjadi 108,70 yen pada awal perdagangan Asia. Menambah kenaikan 0,4 persen pada hari Senin. Mata uang Amerika Serikat lebih tinggi di 0,9886 francs Swiss menyusul kenaikan 0,2 persen di sesi sebelumnya. Indeks dolar terhadap sekeranjang 6 mata uang utama berdiri di 97,556, dekat dengan tertinggi dalam hampir seminggu terakhir. Di pasar luar negeri Yuan naik sedikit lebih tinggi ke 7,0255 per dolar didukung oleh harapan untuk kesepakatan perdagangan. Pedagang mata uang juga menunggu laporan non-manufaktur ISM Amerika Serikat yang akan dirilis pada malam hari ini yang diperkirakan akan menunjukkan aktivitas sedikit meningkat pada bulan Oktober. Federal Reserve Amerika Serikat telah memangkas suku bunga tiga kali tahun ini. Tetapi data baru-baru ini menunjukkan bahwa prospek ekonomi Amerika Serikat tidak seburuk yang dikhawatirkan beberapa orang, hal positif lainnya untuk dolar. Dolar Australia sedikit berubah pada 0,6888 dolar, tetapi naik 0,17% menjadi 74,88 yen. Bank Sentral Australia diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada rekor rendah 0,75% pada hari selasa ini. Dengan pernyataan RBA yang diatur untuk memberi sinyal kemungkinan seberapa jauh suku bunga akan turun. Banyak ekonom mengharapkan RBA untuk menurunkan suku bunga setidaknya sekali awal tahun depan untuk membantu menghidupkan kembali inflasi dan ekonomi yang lambat. Harga emas mengalami tekanan pada perdagangan hari Senin kemarin karena investor condong mengoleksi aset-aset yang beresiko. Hal tersebut didorong oleh optimisme pada perbicaraan perdagangan Amerika Serikat dengan China dan memudarkan kekhawatiran perlambatan ekonomi global. Pada hari ini selasa 5 November 2019 harga emas di pasar spot turun 0,2% ke level 1.510,80 dolar per ounce. Sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat hanya sedikit berubah ke level 1.513,40 dolar per ounce. Pada pergawangan sebelumnya harga emas sempat menguat karena Bank Sentral Amerika Serikat memangkas suku bunga acuannya. Harga emas naik pada pergawangan Kamis atau Jumat waktu Jakarta dampak dari pelemahan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama lainnya. Harga emas di pasar spot naik 0,77% pada 1.506,2 dolar per ounce. Harga ini telah naik hampir 2% di bulan ini. Sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat naik 0,82% menjadi 1.508,9 dolar per ounce. Data fundamental yang akan bergampak penting pada hari ini adalah dimana pada pukul 10 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat akan rilis data hasil meeting RBA yaitu pengumuman suku bunga bulan November 2019 dan statement RBA. Data ini akan bergampak tinggi pada Australian Dollar. Data terakhir menunjukkan GDP kuartal ke-2 2019 tumbuh 0,5% sama dengan kuartal sebelumnya. Sementara inflasi tahunan kuartal ke-3 tahun ini plus 0,5% lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang plus 0,6%. Dengan masih rendahnya GDP serta inflasi yang masih dibawa target, maka RBA diperkirakan bakal mempertahankan suku bunga acuan pada level plus 0,75% untuk bulan November 2019 ini. Jika RBA kembali memotong suku bunga acuan maka Australian Dollar akan cenderung melemah. Lalu pada malam hari pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat akan rilis data neraca perdagangan Kanada bulan September 2019. Data ini akan berdampak medium hingga tinggi pada Canadian Dollar. Bulan Agustus lalu perdagangan Kanada mengalami defisit sebesar 0,96 miliar Canadian Dollar, lebih baik dari perkiraan defisit 1,10 miliar Canadian Dollar, dan lebih baik dari bulan sebelumnya yang defisit 1,38 miliar Canadian Dollar. Pada bulan Agustus 2019 total ekspor naik 1,8% ke 50,58 miliar Canadian Dollar. Sementara total impor naik 1,0% ke 51,54 miliar Canadian Dollar. Untuk bulan September 2019 diperkirakan perdagangan Kanada akan kembali defisit sebesar 0,50 miliar Canadian Dollar. Defisit yang lebih rendah dari perkiraan atau bahkan surplus akan cenderung menyebabkan Canadian Dollar menguat. Lalu pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat akan ada rilis data indeks ISM Non Manufacturing PMI Amerika Serikat bulan Oktober 2019. Data ini akan berdampak tinggi pada US Dollar. Bulan September lalu indeks ISM Non Manufacturing PMI turun ke 52,6, lebih rendah dari perkiraan 55,1. Dan menjadi yang terendah sejak bulan Agustus 2016. Pada bulan September 2019 indeks New Orders dan Business Activity mengalami kontraksi. Sementara indeks harga mengalami kenaikan. Untuk bulan Oktober 2019 diperkirakan indeks ISM Non Manufacturing akan naik menjadi 53,5. Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan cenderung menyebabkan US Dollar menguat. Berikut adalah verkasing strategi serta support dan resistance untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.